Oke terima kasih Pak, tapi kalau misalkan kita bikin fotonya itu di NFT kan itu cuma sebatas foto atau ada banyak hal yang bisa dibuat aset NFT-nya Pak? Oh yang bisa di NFT kan? Oh gak hanya foto, banyak sekali. Bahkan sekarang pun NFT, ini contoh ya saya baru melakukan riset dan membangun ya prototipe untuk sertifikat tanah ya di BPN. Itu di NFT kan, karena kita pengen sertifikatnya tanah yang ada itu tidak bisa ditemper, tidak bisa dilubah-rubah. Jadi kita buat representasi NFT-nya di digital. Jadi kalau ini hilang atau apa tinggal diambil aja di digital, diproduksi lagi gitu. Misalkan tanahnya berubah kepemilikan atau dipecah jadi dua, atau dijadikan usaha yang beda, nanti tinggal NFT-nya mengikuti ya. Tapi yang penting ini berubah, ada validasi bahwa di data digital NFT yang tidak berubah tadi, itu gak bisa dirubah. Kalau misalkan ini berubah, dipalsukan, kita cek di NFT-nya, di sistemnya, blockchain-nya, di misalkan BPN. Oh, intunya gak kayak gitu, dicatatkan kami terakhir seperti ini, jadi itu gak valid. Jadi setiap kali ada perubahan sertifikat, itu dicatatkan ke blockchain. Dan nanti ada NFT, ada versi barunya. Apakah tanahnya dipecah atau berubah fungsi. Nah, itu salah satunya. Apalagi yang lain, banyak lagi. Di negara lain itu NFT digunakan untuk social security number ya, buat surat lahir ya, buat ijasa ya, buat reputasi, buat beneran gak si Pak Andri itu pinter di metaverse ya. Bisa dibuat, bikinkan juga reputasi berdasarkan NFT. Jadi NFT itu merepresentasikan segala sesuatu yang tidak bisa diuangkan, tadi yang dibilang ya. Kalau diuangkan namanya cryptocurrency ya. Kalau NFT yang tidak diuangkan ya, seperti reputasi, seperti surat, dan lain sebagainya. Begitu ya, Mas Adi. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih. Nah, Ibu Laras dan Pak Andri, kita kan tahu ya dari banyak berita aset NFT itu banyak yang terjual dengan harga fantastis nih. Seperti the first tweet, yaitu tweet pertama CEO Twitter yang katanya terjual dengan harga 2,9 juta dolar. Lalu ada juga Gozali Everyday nih dari Indonesia yang meraup untung sampai 1,7 M. Ini menunjukkan, ternyata ada yang mau beli ya. Kalau kita bicara mengenai surat berharga seperti tadi, katakanlah surat tanah, emas, itu kan asetnya real tuh, berbentuk, ada wujudnya gitu. Bisa kita raba. Nah, gimana dengan aset NFT ini? Apa sih sebetulnya yang pengen didapat oleh para pembeli aset yang nilainya fantastis itu? Itu pengennya apa sih tuh? Coba mungkin Ibu Laras dan Pak Andri punya jawaban atas hal ini. Silahkan Ibu. Ya, tentunya again balik ke motif ekonomi ya. Saya berharap dengan saya memiliki NFT ini. Sekarang saya bisa jual lagi di kemudian hari dengan nilai yang lebih tinggi. Didukung dengan kondisi di lapangan, media pada heboh, sosial pada heboh, memberitakan penjualan NFT yang nilainya fantastis-fantastis ini. Padahal di belakangnya sebenarnya ada yang goreng-goreng, biasanya kayak saham ya. Jadi, ini kita lagi di masa, kalau di, apa namanya, riset hype cycle, Gartner tuh kita, kalau NFT tuh lagi di masa pick of inflated expectation lah. Jadi, semua tuh pada craze over NFT, tapi sebenarnya belum produktif-produktif amat gitu. Ini masih orang pada gila lah ya. Contoh, ini bisa dianalogikan dengan kondisi tulip mania. Dulu di Belanda atau, ya di Belanda ya, atau dulu kita sempat heboh batu akik atau anturium yang harganya sampai mahal-mahal banget, tapi kemudian harganya kemudian turun dan normal lagi ya. Jadi, kita lagi di masa itu sekarang. Makanya orang pada, wah, untung besar nih dengan NFT. Tapi ya tadi balik lagi ya, mereka nggak sadar di belakangnya tuh NFT yang terjual ini. Jadi, mayoritas itu sebenarnya cuma bukti bahwa digital image ini tuh unik. Nah, mending kalau tadi ya, digital image-nya tuh bener-bener dimasukin ke dalam blockchain, tapi yang ada sekarang, yang dimasukin ke dalam blockchain itu cuma URL-nya doang. Begitu URL-nya saya ganti, misalnya saya nge-host image-nya itu di www.a.com misalnya ya. Begitu si image itu saya hapus dari www.a.com terus saya ganti jadi www.b.com, itu blockchain-nya udah nggak sama lagi gitu. NFT itu hanya masih akan mempertahankan bahwa saya itu punya image yang di-host di a.com, bukan yang di b.com. Jadi, ketika kita beli suatu NFT terhadap suatu gambar, itu bukan berarti kita memiliki gambar tersebut, bukan. Kita hanya memiliki keunikan dari gambar tersebut, yang which is kalau sekarang mayoritas dalam bentuk URL. Jadi, kalau buat saya ini sekarang NFT itu ponzi scheme, kayaknya nggak lebay kalau saya bilang ini skema ponzi ya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Antri mau menambahkan? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kenapa mahal ya? Pertama, karena kita harus tahu ini adalah generasi beda. Makanya yang berinvestasi di NFT dan crypto space itu biasanya adalah generasi muda. Atau perusahaan yang memang marketnya anak-anak muda ya. Inilah cara baru kita berinvestasi ya. Kalau dulu ya, kalau dulu kita punya proyek, kita itu presentasi pakai DASI segala macam ya. Kita datang ke depan investor ya. Sekarang temanya berubah. Kita bikin proyek, kita publis, crowdsourcing. Ini memang ada kumpulan beberapa teknologi yang akhirnya membuat yang akan berinvestasi itu bukan hanya venture capital, tapi juga publik. Publik melihat whitepapernya dari suatu proyek. Saya create metaverse. Nanti di metaverse itu ada NFT-nya, ada token untuk uang ya. Nah, apakah Anda mau investasi di sana? Nah, nanti dari, jadi sama dengan perusahaan biasa, kalau dulu pakai venture capitalis ya. Venture capitalis itu melihat, oh kira-kira value-nya seperti apa. Kalau ini kita lihat, kira-kira dunia metaverse itu nanti orangnya akan rame enggak? Akan masif enggak? Rame-nya itu juga harus ada banyak fasilitas sehingga rame. Dan fasilitas itu kalau belum ada, berarti pengembang harus janji akan ada. Nah, janji itu yang akan kita pegang ya. Apakah kita yakin dengan janji itu? Nah, itu ada cara-caranya juga. Gimana kita percaya dengan ini proyek itu kira-kira bagus atau proyek itu justru bawa lari duit orang? Nah, itu kan jadi masalah itu resikonya di NFT. Sudah bikin proyek gede-gedean, tahu-tahu sudah dijual, tapi akhirnya pas udah gede, udah dapat uang besar, proyeknya dihapus sama dia, dia kabur. Nah, ini lebih parah lagi. Tapi kripto-kripto culture, saya bilang culture yang berbasis blockchain ini, adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Saat ini kita masih proses belajar. Tapi anak muda dan banyaknya solusi yang bermanfaat dari blockchain, seperti contohnya tadi decentralized finance yang tadi saya sebut di awal, itu membuktikan bahwa kita sedang menuju ke arah disrupsi untuk bagaimana kita memvaluasi suatu proyek. Makanya tadi, kalau proyeknya bagus, maka nilai tanahnya tinggi. Kalau proyeknya unik, maka nilai fotonya bagus. Kalau barangnya sedikit atau skars, maka nilainya semakin tinggi. Nah, ini tidak bisa kita compare dengan yang lama, karena ini adalah cara baru. Cara baru berarti kita harus menyesuaikan dengan cara-cara baru juga. Begitu, Mas Adi. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Laras dan Pak Andri. Nah, Ibu Laras, kalau kita melihat fenomena yang belakangan ini terjadikan itu, saat Gozali meraup untung banyak, banyak sekali masyarakat yang pengen jadi Gozali ke-2, 3, dan 4, 5. Jadi, semua berbondong-bondong jualan foto selfie-nya di OpenSea. Ada juga yang bahkan menjual foto KTP-nya. Dan bahkan, kemarin itu saya browsing, ada foto gorengan, Bu. Bu, beneran. Nasi uduk juga ada. Itu kalau bisa diambil sih, ya mayan. Tapi kan, kalau melihat fenomena ini, sebenarnya apa sih yang baiknya kita lakukan dan tidak lakukan, Bu? Di satu sisi, fenomena ini bagus ya. Berarti kan curiosity orang-orang Indonesia, terutama anak muda itu gede banget terhadap NFT. At least, they are willing to try, gitu. Ya, jualan di NFT ini kan juga bukan hal yang mudah ya. Ada yang cara gampangnya, ada cara rumitnya, dan mungkin mereka cuma sekedar coba-coba. I think it's good. Good thing to appreciate, gitu. Cuma memang begitu udah banyak konten-konten sampah, gitu ya, yang tadi kan kalau Pak Andri bilang, ada loh proyek-proyek yang menarik untuk meningkatkan valuasi nilainya, valuasi proyek tersebut. Nah, ini kan kalau proyek sampah ya gimana ya, ibarat itu kayak orang akan melihat Indonesia, wah orang Indonesia kok pada punya proyeknya, nggak mutu-mutu gini ya, gitu. Terus dikhawatirkan mengurangi reputasi Indonesia, eh mencederai reputasi Indonesia. But, it's inevitable. Karena kita butuh nyoba, gitu, masalahnya. Dan kita sekarang nyobanya paling gampang di situs-situs kayak OpenSea. Nah, buat kaum-kaum yang mungkin lebih berhati-hati berpendidikan, menurut saya bisa bantu ya, misalnya kan saling berbagi informasi, misalnya gimana sih cara memiliki NFT proyek yang worth it, gitu. Atau misalnya gimana sih cara, apa namanya, melakukan NFT yang etik, apa-apa melakukan NFT yang etik, yang mungkin hal itu yang bisa kita coba share ke masyarakat umum, gitu. Tapi kalau sebagai kita pribadi, saya sarankan, ini pendapat pribadi ya, saya sarankan coba stay away dulu dari, dari apa namanya, dari pembelian-pembelian NFT yang masih, ya tadi ya, dalam tanda kutip, Aji Mumpung ikut-ikutan doang. Itu kudu berhati-hati banget, karena sekarang banyak banget masyarakat yang ikut, yang tertipu dengan NFT tadi. Oke, terima kasih Bu. Itu nasib orang-orang yang sudah mengupload foto KTP-nya sendiri, apakah bisa dihapus Bu, kalau sudah jadi NFT seperti itu? Ya, enggak ya. Yang kalau misalnya di blockchain tadi kan imutable ya, tapi ini juga kalau misalnya mereka beneran mengupload NFT-nya di blockchain, tapi kalau misalnya NFT beneran di, eh bukan di blockchain, harusnya bisa dihapus. Tapi ya, masalahnya, image KTP ini kan yang ditampilkan bukan blockchain-nya, tapi si image-nya itu sendiri. Begitu itu beredar, orang sudah bisa screen cap, bisa save as, terus itu sudah beredar kemana-mana. Nah, itu memang inevitable, enggak bisa dihindari. Jadi, too bad for you yang sudah mengupload foto KTP-nya, it's a really bad thing to do. Iya. Yang paling nganes, misalkan foto KTP-nya itu, justru KTP orang lain ya, jahat sekali tuh mengupload foto KTP-nya, tapi bukan dia sendiri, foto KTP orang lain. Betul. Terima kasih penjelasannya Ibu Laras. Nah, Pak Andri, selain yang KTP tadi, Pak, ada bahaya lain enggak, Pak, yang mengintai dari teknologi NFT ini? Ya, jadi kalau dari sisi kita mau invest, ya kita harus dive dulu lah ya. Kalau mau belajar-belajar, ya belajar beli kecil-kecilan lah, jangan yang mahal-mahal ya. Tapi yang saya takutkan itu adalah orang Indonesia atau kita pada umumnya itu gampang terkesima dengan presentasi suatu proyek yang bagus ya. Ya, jadi biasanya proyek NFT itu memang white paper saja, Mas. White paper dan bagaimana si pemilik proyek itu engage di Discord atau di Twitter secara luar biasa, sehingga kita tertarik ya. Wah, ini proyek luar biasa. Contohnya begini, ada suatu proyek, ini contoh proyek bagus ya, dia jualan gambar gitu ya. Tapi, dia jualan NFT. Tapi kalau kita punya NFT, punya NFT itu kan seperti punya voucher ya. Voucher itu seperti kalau kita pergi ke food court, zaman dulu kan kita harus tukar voucher dulu untuk beli makanan gitu misalkan ya. Nah, voucher ini digunakan untuk mengakses layanan dia sebenarnya, memberikan data-data proyek-proyek NFT yang sudah ada di pasaran. Dia dibuatnya oleh siapa, sejarahnya, gimana, kemudian apakah dia sukses, apakah dia kabur. Nah, ini kan luar biasa ya. Dia jualan, sebenarnya di belakangnya jualan AI, artificial intelligence, dan dia sangat jauh. Tapi, di luarnya, dia jualnya sebagai NFT. NFT-nya bentuknya gambar. Gambar biasa saja, tapi begitu kita punya, kita punya akses. Jadi, kita beli gambar itu bukan karena gambarnya, walaupun gambarnya menurut saya bagus juga ya. Tapi, kita akan mempunyai akses ke layanan data tadi. Kita akan melalui akses data analitik. Kita tahu sejarah-sejarahnya sendiri, jadi kita bisa tahu, oh, si proyek ini kayak gimana, proyek itu kayak gimana. Nah, kalau kayak gitu, bagus ya. Kalau kita nggak mau, kita bisa jual si NFT-nya tadi ke orang lain. Karena orang lain juga tentu ada yang butuh dengan layanan sama. Tapi kalau jualan NFT, cuma gambar, we can do nothing about it ya, cuma gambar doang. Ya, buat saya sih useless ya. Kasihnya bukan penikmat seni soalnya. Tapi misalkan NFT-nya itu misalkan lagu. Lagu. Kan itu bermanfaat buat kita ya. Maksudnya kita masih bisa dengerin, atau hal-hal yang lain. Walaupun gambar juga tentu bisa juga di-create, dicampur dengan gambar yang lain. Jadi, menurut saya, banyak NFT yang namanya itu istilahnya sudah besar, kemudian ditarik. Itu adalah bahaya pertama NFT. Kalau pejual, itu dari segi pembeli ya, kalau kita mau investasi. Kalau dari pejual, yang paling penting itu adalah jual karya yang memang unik ya. Misalkan sebenarnya digambar pelagi. Tapi jangan jualan KTP atau apapun juga. Pertama, siapa yang akan beli? Dan ini, kalau semua jual KTP kan nggak skars juga jadinya. Jadi maksudnya, nggak mixin itu secara logis ya. Jadi itu aja sih, kalau menurut saya. Jadi, harus lihat ekosistemnya, mana yang menjadi kewajaran dari kriptospace ini, dan kita harus melakukan apa. Nah, kayak gitu. Itu aja, Mas Arief. Oke, terima kasih penjelasannya, Pak Andri. Nah, kalau untuk ke depannya nih, Pak, pengguna NFT ini akan meluas, ataukah hanya euforia sesaat saja nih, Pak? Oke. NFT akan meluas, Mas. Sekarang akan membentuk best practice. Best practice salah satunya adalah, banyak sekali orang ketipu dengan namanya proyek NFT dan tabur. Orang udah jutaan dolar hilang. Tapi, dengan tadi ya saya kasih contoh tadi, ada layanan yang memang bisa melihatkan sejarah proyek-proyek. parahnya di NFT itu adalah anonim, Mas. Nah, itu jadi parah. Jadi, kripto culture itu adalah anonim. Kalau zaman dulu itu kita tahu orang-orangnya, dan lain sebagainya. Kita tahu, misalkan Mbak Laras, Bu Laras mau bikin proyek, oh, saya tahu orang di belakangnya, Bu Laras bisa lihat link-innya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang nggak cuma main di Twitter, di Discord, terus kabur. Dan itu udah semakin dindari sekarang. Jadi, biasanya proyek-proyek besar, misalkan contohnya Avalanche, dan yang lain-lain, itu orangnya ada di Twitter. Dan orangnya itu profesor, misalkan. Dan orangnya itu bisa dilacar di link-in. Jadi, kita sudah mulai menuju ke proyek-proyek yang value-nya bagus. Nah, kalau udah proyek-proyek itu sudah yang nilainya bagus, yang lebih valid itu lebih banyak dari yang kacau, yang penipu-penipu, maka ini akan meluas. Jadi, saya rasa orang akan tahu sendiri nanti membedakan mana proyek yang beneran, dan mana proyek yang sekedar nyari duit, terus kabur, nggak care terhadap komunitinya. Nah, ini akan, saya yakin NFT ini sampai sekarang adalah teknologi yang belum ada saingannya untuk merepresentasikan aset digital. Jadi, akan semakin banyak yang perlu kita representasikan barang-barang digital kita. Begitu. Jadi, saya akan semakin naik. Begitu, Mas Adi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.